Kasus Subang terkini, Yosef mulai mencurigai dua saksi ini terlibat pembunuhan ibu dan anak. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk pemirsa, kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Perkara kasus Subang Jawa Barat ini yang menewaskan ibu dan anak saat ini memanglah banyak kecurigaan dan asumsi yang mengarah ke orang dekat kedua almarhumah yang melakukannya atau bisa dikatakan terkait dalam perkara keji ini. Seperti halnya Yosef, Yoris, dan juga Ramdanu, mereka inilah yang setiap harinya bersama dengan kedua almarhumah. Bahkan selalu berkomunikasi dengan kedua almarhumah dan sudah pasti harusnya mereka mengetahui mengapa keluarganya meninggal dunia dengan cara tragis. Tapi faktanya keluarga terdekat kedua almarhumah ini malah menyulitkan penyidikan dan menjadikan penyidikan berlarut-larut. Sampai sejauh ini hanya mempercepat pengungkapan dan membantu pihak penyidik kepolisian Subang Jawa Barat. Karena hanya merekalah yang setiap harinya dekat dengan kedua almarhumah atau selalu berkomunikasi dan juga mengapa selalu mencurigai dan berasumsi liar terhadap orang dekat kedua almarhumah. Karena hanya merekalah saja selama ini kurang lebihnya selalu diperiksa dan menjadi saksi terperiksa dalam penyidikan ini. Hal inilah yang membuat semakin mencurigai mereka ada keterkaitannya kemungkinan dengan meninggalnya almarhumah Tuti dan juga anak gadisnya almarhumah Amalia yang saat ini. Kecurigaan mulai berfokus kepada Yoris yang tidak lain adalah anak tertua dari almarhumah Tuti yang juga bekerja sebagai ketua di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola oleh kedua almarhumah ini. Kecurigaan ini mulai datang ketika Yoris bergabung dengan Yosef dan menjadi klien Rohman Hidayat dan itu atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan. Namun pada akhirnya ternyata Yoris mundur atau tidak lagi mau menjadi klien Rohman Hidayat dan bukan hanya kita-kita saja yang geram dengan sifat Yoris ini yang pelin-pelan tapi kemungkinan juga tim penyidik dari Kepolisian Subang Jawa Barat ini. Pihak penyidik dari Kepolisian juga sangat geram atas sifat dari Yoris ini dan bahkan Yosef sendiri juga mencurigai Yoris. Dengan mundurnya Yoris sebagai klien Rohman Hidayat bahkan Rohman Hidayat pun sampai saat ini tidak terpublis oleh media untuk mengklarifikasi mundurnya Yoris. Apakah Rohman Hidayat ini juga bingung dengan sifat Yoris ini? Sampai bahkan kuasa hukum dari Yosef tidak mau memberikan klarifikasi mengapa Yoris mundur sebagai klien dan apakah Rohman Hidayat ini malu atau juga takut kepada Yoris. Seharusnya seperti Ahmad Taufan Tempohari yang memberikan klarifikasi karena kliennya mundur dan apakah juga karena Yoris lah yang saat ini memegang keuangan yayasan dari mulai pencairan dana bos dan juga keuangan milik ketua almarhumah. Apakah juga mundurnya Yoris ini sebagai klien Rohman Hidayat karena Yoris ini dimintai uang oleh Yosef untuk biaya operasional kuasa hukumnya? Karena tidak mungkin kuasa hukum ini secara gratis dan cuma-cuma untuk mendampingi mereka di dalam kasus perkara Subang Jawa Barat ini. Tapi fakta-fakta yang selalu kita lihat dalam perkembangan dan pengembangan penyidikan polisi Subang Jawa Barat memanglah kemungkinan ada keterkaitannya di antara mereka-mereka ini dalam perkara meninggalnya almarhumah Tuti dan juga almarhumah Amalia ini. Namun pihak kepolisian daerah Subang Jawa Barat belum bisa menemukan bukti yang sangat signifikan untuk menjadikan salah satu di antara mereka sebagai tersangka dalam perkara ini. Apalagi Yoris yang tidak sama sekali ada jejaknya di lokasi tempat kejadian perkara dan juga tidak ada jejaknya di barang bukti otentik seperti mobil alpat milik almarhumah Tuti. Maka pihak kepolisian Subang Jawa Barat sangat kesulitan untuk mencari tahu dari pernyataan para saksi karena semua pernyataan dari para saksi seperti ketakutan juga atau bahkan seperti dibayar agar penyidik kesulitan mencari jejak si pelaku dalam tindak kejahatan keji ini. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video menarik lainnya hanya di channel UpInfo. Terima kasih telah menonton!